Biasanya bunda-bunda ketika menjelang persalinan itu berlomba-lomba untuk makan makanan yang bisa merangsang kontraksi persalinan. Nah katanya makan nanas itu bisa mempercepat bayi lahir. Nah apakah benar bunda? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Irawati masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya pada video kali ini. Jadi makanan yang bunda konsumsi saat masa kehamilan itu bermanfaat buat menambah nutrisi buat diri bunda dan juga janin bunda. Nah biasanya makanan-makanan tertentu yang bisa membuat kontraksi persalinan itu datang itu sering didengar yaitu harus makan nanas atau kurma mungkin atau yang lainnya. Nah yang sering kali didengar itu adalah makan nanas. Apakah benar? Makan nanas itu bisa merangsang kontraksi persalinan segera datang, segera cepat pembukaannya dan segera cepat bayi lahirnya. Nah sebenarnya bunda nanas itu termasuk buah-buahan di mana ada kandungan tinggi seperti kandungan alkohol yang tinggi, alkohol dalam buahnya. Nah sehingga buah tersebut jika dikonsumsi itu akan membuat rahim kita merasa sedikit berkontraksi, merasa sedikit panas. Itu jika berlebihan. Tapi bunda disini setiap kondisi masing-masing individu itu berbeda. Biasanya ada yang kuat dengan mengkonsumsi nanas itu efeknya tidak seperti efek yang jika ada ibu hamil yang baru saja mengkonsumsi nanas, nanas tiba-tiba kontraksi perutnya itu sangatlah kuat. Sehingga jika kontraksi perutnya itu sangat kuat dan janinya itu tidak tahan, maka detak jantung janinya bisa mengalami fetal distress. Di mana fetal distress ini detak jantung bisa akan di atas normal atau di bawah normal. Untuk itu bunda makan nanas disini tetap dibolehkan asalkan secukupnya. Tidak boleh terlalu banyak karena bisa mengganggu kondisi janinya jika tubuh bunda memang tidak kuat untuk makan buah tersebut. Tapi untuk lebih baiknya cara untuk mempercepat bayi lahir itu sebenarnya bukan dari apa yang kita makan. Cara untuk mempercepat bayi kita itu lahir itu yang terutama, yang terpenting itu adalah bunda harus rutin-rutin melakukan induksi alami. Nah cukup dengan induksi alami saja karena bayi lahir itu kuncinya pada hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin itu selain kita terproduksi sendiri di dalam tubuh kita saat kita bahagia, saat kita happy, saat kita terangsang, saat kita melakukan gerakan-gerakan. Nah selain itu hormon prostaglandin itu hanya terdapat di sperma suami. Terlalu diingat hormon prostaglandin selain terdapat alami menikah di dalam tubuh kita itu terdapat di sperma suami. Nah hormon prostaglandin yang ada di sperma suami itulah yang dapat merangsang kontraksi asli persalinan bunda bisa datang dan bisa mempercepat pembukaan mulut rahim serta mempercepat bayi lahir. Makanya biasanya sering ketika setelah hubungan suami istri kemudian kok tiba-tiba perutnya kram, perutnya kaku, perutnya nyeri, sakit. Nah itu yang dinamakan kontraksi. Tinggal kontraksinya itu jenisnya yang apa? Yang kontraksi palsu atau yang kontraksi asli? Kalau masih kontraksi palsu itu biasanya jaraknya masih lama datangnya lagi kontraksi berikutnya. Jadi kontraksinya masih hilang timbul dengan jarak yang lama. Misalkan malamnya setelah buat hubungan itu perut kram, paginya hilang. Atau enggak setelah malam buat berhubungan paginya kram, siangnya hilang. Nah itu masih termasuk dalam kontraksi palsu. Nantinya kontraksi palsu tersebut akan lama-lama menetap jika bunda rutin melakukan hubungan suami istri saat usia kehamilan sudah 37 minggu ke atas. Nanti lama-lama akan menetap sehingga menjadi kontraksi asli persalinan. Nah cara menghitung kontraksi asli persalinan, ciri-cirinya bagaimana sudah pernah Bidan Irawati jelaskan di video sebelumnya. Untuk itu bunda supaya bunda proses persalinannya berjalan dengan lancar, nyaman, aman dan minim trauma. Bunda lakukan hal-hal yang dapat membuat tubuh bunda juga merasa aman. Jangan sampai bunda salah melakukan tindakan saat menjelang persalinan. Karena katanya harus makan ini, harus dilakukan ini, itu. Nah semua mitos-mitos yang bunda lakukan itu kalau saja tidak ada manfaat tinggi buat diri bunda dan buat janin bunda, bunda lebih baik tidak usah melakukannya. Lebih baik lakukan saran-saran dari Bidan, lakukan arahan-arahan atau induksi alami seperti hubungan suami-istri dan juga buda bisa melakukan gerakan-gerakan yang dapat merangsang kontraksi dan mempercepat pembukaan. Nah gerakan-gerakannya seperti apa juga Bidan Irawati sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah jadi disini kalau masih bingung bertanya boleh tidak makan nanas, makan kurma, atau makan apapun itu boleh-boleh saja asalkan secukupnya tidak kebanyakan. Misalkan setelah makan nanas mungkin atau apa dan setelah makan makanan tersebut bunda timbul kontraksi yang kuat, kemudian bunda merasa tidak nyaman akan kontraksi tersebut bahkan sampai pecah ketuban mungkin atau sampai keluar darah banyak bunda harus segera periksa ke tempat bersalin atau ke Bidan terdekat ya. Supaya aman, supaya tidak terjadi sesuatu pada diri bunda dan janin bunda. Semoga penjelasan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat bunda-bunda semuanya. Bidan Irawati doakan semoga persalinan bunda-bunda semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, dan minim trauma. Terima kasih cukup sekiannya dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.